Penyelam bernama Ian Haggarty menemukan mushaf Al-Quran ketika menyelam di laut kedalaman 18 meter. Di akun TikTok pribadi at Ian Haggarty 11 April 2023. Pria asal Afrika Selatan, hasil penemuannya yang masih terlihat bagus. Di kolom keterangan, Ian mengaku tidak diketahui asal dan berapa lama Al-Quran berada di bawah samudera. Menariknya, mushaf penemuan Ian terbaca surah Al-Araf ayat 64 tentang Nabi Nuh. Petikan ayatnya berarti, Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Di kolom komentar di video yang mendapat 1,1 juta suka, Barganet menulis beragam reaksi. Banyak pengguna media sosial merasa kagum dan melihat penemuan Ian sebagai keajaiban dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton!